DPRD Balikpapan Anggota DPRD dari dua daerah berbeda ini diterima Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan, Aminuddin, didampingi anggota Komisi 1, Abdul Jabar, dan perwakilan OPD Pemkot Balikpapan. Rombongan anggota DPRD dari Kebupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kelimantan Selatan misalnya, menggali informasi tentang Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda mengenai pembangunan kawasan industri. Ketua Komisi 2 DPRD Hulu Sungai Utara, Fadila, mengatakan, studi banding yang dilakukan rombongan anggota DPRD Kebupaten Hulu Sungai Utara ini sehubungan dengan rencana Pemkap Hulu Sungai Utara untuk membangun kawasan industri kecil dan menengah. Menurut Fadila, saat ini di Kebupaten Hulu Sungai Utara sedang giat-giatnya melakukan pembangunan kota, tak terkecuali dalam meningkatkan kawasan industri bagi para pengusaha kecil dan menengah yang ada di Hulu Sungai Utara. Studi banding ini juga bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain melakukan studi banding tentang Raperda kawasan industri, rombongan para wakil rakyat dari salah satu kebupaten di wilayah selatan Kalimantan ini juga menggali informasi penting lain, yakni tentang penyertaan modal ke perusahaan daerah air minum atau PDAM. Sehubungan kami di daerah kami sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang pembangunan kawasan industri. Selain daripada itu kami juga membahas tentang penyertaan modal ke PDAM, yang mana penyertaan modal itu sehubungan dengan adanya pemberian hibah dari Kementerian Pusat tentang sambungan air bersih untuk masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu kami ingin sekali menggali ke daerah ini tentang perda-perda tentang hal tersebut di daerah ini. Dan juga yang sangat penting, kami ingin sekali menggali tentang perda pembangunan kawasan industri, terutama kawasan industri kecil dan menengah. Seberapa jauh perang pemerintah untuk memberikan perlindungan baik pengelolaan tentang kawasan industri kecil dan menengah itu. Sementara itu rombongan DPRD Kabupaten Pacitan dalam kunjungannya untuk studi banding tentang penjadwalan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Tim Liputan TV Beruang melaporkan